selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberi tahu kalian tentang update terbaru yang ada di discord yaitu update stake channel atau ini yang bisa disebut tuh channel panggung ya jadi kita bisa membuat seakan-akan acara panggung gitu nah nanti lebih lengkapnya gimana ko tutorial bakal ngasih tau ke kalian nah selain ko tutorial ngasih tau ko tutorial di akhir video nanti akan memberi tau kalian juga gimana caranya agar bisa buat stake channel kayak gini soalnya ada cara khususnya atau trik khususnya gitu guys langsung aja kita lihat update yang terbaru ini disini ko tutorial itu udah aktifin tentang update terbaru dari discordnya nah ini ada bot community update dari sistem discordnya ini kalian bisa baca sendiri dengan cara ngepost video ini lalu kalian baca buat kalian yang tau bahasa inggris tapi jika kalian gak tau bahasa inggris ko tutorial akan mengartikannya untuk kalian tenang ko tutorial itu menggunakan google translate ya iyalah ko tutorial gak bisa bahasa inggris oke disini ko tutorial udah artiin dan taruh di bawahnya yang artinya kayak gini guys halo admin modifikasi kami mempermudah anda dalam menjalankan acara audio di komunitas anda discordnya itu udah membuat fitur baru untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi di discord kita nah namanya itu panggung saluran atau tadi stag channel stag channel gitu guys ya nah kita langsung aja disini tuh fitur-fiturnya apa sih nah fitur-fiturnya yang ada disini tuh ada kayak gini anda dapat mengatur topik percakapan speaker tampilan di bagian atas UI terus kan kemudian anggota dapat bergabung dengan pendengar tanpa suara secara default nanti tutorial bakal dijelaskan nah anggota dapat mengangkat tangan untuk meminta bicara anda dapat menunjuk moderator panggung yang dapat menyetujui atau menolak permintaan ini oke dan hal penting yang lainnya nih guys di saluran ini tuh berupa audio ya guys ya dan nggak bisa share screen atau share layar atau facecam gitu nggak bisa dan uniknya disini guys disini itu bisa digunakan seribu pengguna ya guys ya yang dapat bergabung dalam saluran atau channel voice ini tapi untuk tahap saat ini ya guys ya nah dan ini nih yang penting guys yang harus kalian tau ini ini update-nya ini sudah tersedia di semua platform ya guys ya di iOS, Android, desktop, dan web nah jika kalian belum dapet update-nya terbaru kali ini kalian harus update misalnya di HP kalian kalian harus update di Playstore jika pakai Android kalau di iOS kalian harus update di iStore kalian gitu oke oke jadi ko tutorial bakal jelasin satu persatu nih kan ko tutorial udah buat nih ko tutorial buat channel panggungnya namanya channel podcast ya gitu ala-ala podcast gitu jadi kalau secara sekilas itu tampilannya itu kayak Google Meet ya guys ya disini ibaratkan ya ibaratkan ko tutorial sebagai guru dan orang-orang yang online disini tuh sebagai murid nah disini tuh hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ko tutorial aktifin voice-nya nah jika ko tutorial tidak ngasih permission atau izin ke mereka untuk berbicara mereka nggak bisa berbicara nah kita balik lagi nah kalian pasti bertanya-tanya apa bedanya channel stake channel sama voice channel beda guys kalau kalian di voice channel itu kalian harus mengatur yang namanya permissionnya permissionnya harus orang-orang tertentu aja yang bisa berbicara gitu jadi kalian harus ngatur roles, ngatur orang-orang speak apa itu speak yang bisa ngomong siapa gitu guys ribet guys tapi karena ada update-an baru ini kalian nggak harus ngotak-ngatik secara kayak tadi secara manual kayak tadi kalian tinggal buka kalian tinggal create channelnya ke stake channelnya oke kayak gitu sih memudahkan kita dalam berbicara oke nah lalu disini yang ko tutorial tadi bahas nih anggota dapat mengangkat tangan untuk meminta berbicara nah disini untuk dapat ngomong itu nggak bisa kayak di voice channel kalau di voice channel kan tinggal unmute sama ngomong tinggal unmute terus ngomong kalau disini kalian harus angkat tangan dulu nah disini kalian bisa lihat di bawah ada fiturnya hands up atau angkat tangan nah kita tinggal ngomong ke audiens kita atau pendengar kita eh guys kalian kalau mau ngomong kalian bisa angkat tangan atau hands up nah jika kalian ada pertanyaan kalian bisa angkat tangan nanti jika mereka ada pertanyaan atau ingin masuk ke bagian voice mereka harus ngeklik di hands up nah kita coba nih guys eh guys yang mau ngobrol sama ko tutorial kalian hands up tuh kalian bisa lihat di bagian hands up sini di sebelah kanan itu yang pengen ngobrol sama ko tutorial itu ada 4 orang ada fans ko tutorial namanya fans ko tutorial murid ko tutorial orang yang merasakan sama babu ko tutorial nah disini orang-orang yang pengen ngobrol sama kita nah kita coba invite salah satu invite salah satu untuk ngobrol sama kita kita ini aja kita coba sih fans ko tutorial atau kita coba semuanya kita invite nah kalau kita udah invite tinggal mereka menerima invitean dari kita nah kalau udah masuk kayak gini tandanya udah bisa ngobrol sama kita halo guys halo halo oke tuh bisa bisa denger nah kayak gitu guys bentar guys untuk kalian yang aku invite bisa mute sebentar soalnya aku lagi record nah jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngobrol di server podcast ini nah kemudian disini anda dapat menunjuk moderator panggung yang dapat menyetujui adalah nolak permintaan ini jadi semisal kalian itu sendiri nah kalian bisa ngajakin admin kalian atau nunjuk admin kalian kalian untuk menyetujui atau mengizinkan orang siapa yang yang bisa masuk channel misalnya kita buat sih fans ko tutorial ini sebagai admin dulu kita buat sebagai admin nah kalau kita udah buat dia sebagai admin si admin ini bisa masuk ke dalam voice tanpa harus kita invite guys nah dia bisa masuk seperti ini guys bisa masuk tanpa kita invite karena kenapa karena dia berstatus sebagai moderator nah moderator ini didapatkan dari role admin itu guys nah pasti kalian bertanya-tanyakan dari awal sampai akhir video caranya gimana bang supaya bisa dapat stake channel kayak gitu bang stake channel kayak gini nah soalnya ini di discord yang belum terdaftar atau belum didaftarin itu gak ada stick menu stake channel kayak gini nah semisal ko tutorial kasih contoh di server discord yang ko tutorial udah buat barusan nah di server discord yang baru misalnya atau di server discord kalian yang gak ada pilihan di create channel nya gak ada pilihan stake channel nah untuk discord yang baru-baru kayak gini yang belum didaftarin untuk stake channel gak ada kan cuma ada pilihan teks channel sama voice channel nah untuk dapetinnya gimana kalian bisa ngikutin aja yang ko tutorial lakukan sekarang nah kalian tinggal ke bagian server setting yang ada di atas sini kalau kalian pengguna laptop ke server setting kemudian kalian ke bagian bawah di bagian community ada enable community kalian klik setelah itu kalian get started atau gitu kalian mulai untuk komunitasnya nah ini kalian mulai nah ini kalian tinggal centang-centang aja klik untuk verifikasi email lalu ini kalian juga klik kalian klik-klik aja lalu kalian klik next nah ini kita langsung aja create aja kita nggak usah pilih dulu kita create aja nggak apa-apa kita langsung net kita langsung next nah setelah itu default notification nya kalian bisa centang bisa nggak kalau disini ko tutorial nggak akan centang tutorial bakal agree aja lalu kita finish setup nah udah deh kalau udah kayak gitu tampilannya akan seperti ini guys community settingnya akan seperti ini udah deh kalian tinggal close lalu kalian ke bagian sini lagi kemudian ke create channel nah disini nanti yang tadinya cuma ada text channel sama voice channel sekarang udah ada announcement channel sama stake channel nah ini ko tutorial akan membuat contoh stek channel nya nah kita tinggal pilih stek channel nya terusan kalian pilih nama channel nya apa misalnya kita buat podcast kayak gini ya podcast kita buat nah di bagian adstek moderator ini kalian pilih moderator atau orang kepercayaan kalian untuk memanage channel ini nah disini berhubung ko tutorial baru buat channel nya cuma ada owner jadi kita pilih moderator sebagai moderator nya tapi jika kalian ada kayak admin dan lain-lain kalian bisa tambahin ingat ini orang-orang kepercayaan yang fungsinya nanti menerima orang yang yang fungsinya mengizinkan orang yang mau diajak ngobrol nanti kita tinggal pilih misalnya owner kita create channel nya nah kita udah create channel nya nah ini kita udah buat channel podcast kita coba lihat nah kayak gini kalau kita klik nanti akan muncul seperti ini what do you chatting about nah ini artinya kita akan membicarakan tentang apa topik topik yang akan kita bahas apa misalnya kita akan membahas tentang discord misalnya kayak gitu terus open stake nah kita tinggal open stake tinggal tunggu orang-orangnya masuk gitu guys kayak gitu caranya guys cara buat stake channel nya guys nah ini berhubung disini nggak ada orang sama sekali di server ini jadi nggak ada yang masuk nah itu tadi guys pembahasan singkat tentang update-an yang ada di discord dan bagaimana cara buat stake channel di discord yang ada di PC ya mungkin di next video ko tutorial bakal buat cara buat di HP ya guys ya so thank you udah nonton dari awal sampai akhir jika kalian masih ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah dan jika kalian ada request-an tentang aplikasi lain kalian atau tentang hal lain kalian juga bisa komen di bawah nanti ko tutorial bakal bales komentar kalian jika sempat dan jika sempat juga ko tutorial bakal buat video tentang request-an kalian guys nah so thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir see you di next video bye bye you you you